Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial. Ada kabar menarik nih mengenai, drama sengit Persis Solo vs PSM Makassar, Blunder berhujung malapetaka. Drama terjadi di Laga Persis Solo vs PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1. Juku Eja Taklub 0-1 melawan 10 pemain Laskar Sambernyawa. Match Day ke-27 Liga 1 mempertemukan Persis vs PSM Makassar di Stadion Manahan, Solo, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024 pukul 20 Mita. Tuan Rumah bermain 10 pemain setelah Muhammad Riyandi di kartu merah pada menit ke-23. Meski kurang jumlah pemain, Persis Solo tetap mendominasi permainan. Sedangkan PSM Makassar hanya mengandalkan serangan balik. Terus menggempur pertahanan PSM, Persis lebih dulu membuka skor. Mousa Sidibe berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang PSM pada menit ke-54. Berawal dari serangan balik, M. Ardiansyah gagal menangkap bola dengan cermat. Justru Sidibe yang berlari mengejar bola berhasil memanfaatkan kesalahan itu menjadi gol. Tertinggal, PSM Makassar melakukan banyak pergantian pemain untuk meningkatkan intensitas serangannya. Mulai dari Riki Pratama, Zaki Asraf, Zepaulo, hingga Rizky Eka dimainkan. Namun hingga menit ke-80, PSM Makassar masih kesulitan menembus pertahanan Persis. Meskipun dominasi mulai dipegang oleh PSM. Sementara Persis Solo setelah unggul lebih banyak menunggu di area pertahanan. Laskar Sambernayawan nyaris hanya menyisakan Mousa Sidibe di lini depan untuk melancarkan serangan. PSM mendapat peluang menit ke-84 lewat Adil Sen Silva. Sayang rapatnya pertahanan Persis membuat bola membentur dan peluang PSM lagi-lagi gagal. PSM terus menggempur gawang Persis. Namun sigapnya Gianluca menggagalkan peluang dari Yaakob hingga Zaki. Tak ada gol lain yang tercipta sampai pertandingan usai. PSM turun ke posisi 12 dengan 34 poin, sedangkan Persis naik ke peringkat 11 dengan 35 poin. Nah itu dia Sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.